Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa? Serang sekali saya Rizky Niputri bisa menyapa Anda Dan ini sesuatu yang istimewa karena apabila kita bicara tentang rukun Islam Satu diantaranya yang seringkali kita tunda atau bahkan sampai terlupa adalah menunaikan ibadah haji Hari ini senang sekali karena kita akan berbincang seputar mudahnya berhaji Bisa daftar dari rumah bersama dengan founder Kooperasi Syariah Tabung Haji Umroh Bapak Haji Ulianto, Sarjana Ekonomi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Kabar bagaimana? Alhamdulillah baik Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan umur Amin Ini yang kita harapkan Bicara soal keberkahan, bicara soal kesehatan Sehat adalah salah satu bentuk berkah yang bisa kita jaga Betul Tapi ada satu hal yang kemudian belakangan ini cukup menggelitik Karena Masjidil Haram sedang dibatasi jumlah tamu yang boleh berkunjung Sementara keinginan umat muslim untuk berumroh dan nantinya berhaji sedemikian besar Ya, ini kita tentunya harus mengoreksi diri sendiri atau mawas diri ketika adanya wabah pandemi diturunkan oleh Allah di muka bumi Lalu saat ini Indonesia termasuk 20 negara yang masyarakatnya untuk sementara tidak diizinkan untuk berumroh Jadi kita termasuk yang dilarang Nah, dibalik wabah yang diturunkan oleh Allah Dibalik kita ada keterbatasan ibadah Sesungguhnya keadilan tetap ada Kenapa? Memang yang ibadah saat ini dibatasi Tetapi yang maksiat juga berhenti Ini luar biasa Jadi, permasalahannya apa? Kalau maksiat berhenti Niscaya alam ini akan bertakbir dan bersyukur Tetapi kalau untuk ibadah kan tidak harus di masjid Bahkan ibadah di rumah pun tidak ada masalah Bahkan Nabi dalam suatu riwayat menyebutkan Jangan sampai dijadikan rumahmu seperti kuburan Kita rajin sholat di masjid, tapi kita tidak pernah sholat di rumah Kita rajin membaca Al-Quran di masjid, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran di rumah Lalu apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Nah, lalu kembali lagi kepada situasi sekarang Masjidil Haram Apakah ketika Masjidil Haram ditutup Lalu kita menghentikan niat untuk beribadah? Lalu menghentikan niat kita untuk berumroh atau berhaji? Salah besar Kenapa? Karena sesungguhnya nilai ibadah umroh dan haji Tidak harus sampai kebaikullah Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Orang yang sudah berniat haji pun Lalu dalam perjalanannya meninggal sebelum berhaji Maka sesungguhnya dirinya sudah mendapatkan fadilah atas pahala haji Sekarang begini Mbak Putri Kita ini belum berhaji Baru niat mau berhaji Lalu kita mendaftar itu saja secara moral keimanannya Berubah Artinya sudah dianggap niat itu betul-betul dilaksanakan Kita sudah menunaikan Kita sudah menunaikan Tetapi apa yang terjadi pada diri individu Ketika dirinya sudah mendaftar haji Dalam nilai ibadah sehari-hari pun dia akan berubah Betul Nah artinya apa? Kita ini jangan menunggu haji kalau kita sudah siap Kita ini jangan menunggu ibadah kalau kita merasa butuh Ini kan lucu Ini tajam juga Ketika kita ini beli rumah, beli mobil, lalu kita punya hutang Lalu terjerat dalam masalah hutang Lalu Allah diseret-seret Dengan cara apa? Ketika kita berdoa ya Allah bebaskan hambamu ini dari hutang Padahal Allah kan gak ada urusannya Kenapa Allah dilibatkan dalam urusan hutangmu? Nah tetapi beda dengan orang-orang yang mempunyai keimanan Kita mendekat kepada Allah Kita berhaji karena Allah Maka rejeki akan mengikuti Kita membeli rumah karena Allah Kita membeli mobil karena Allah Maka rejeki akan mengikuti Termasuk untuk menunaikan ibadah haji karena Allah Betul Jadi sesuatu ketika kita melempatkan Allah di atas segala-galanya Maka tidak ada hal yang tidak mungkin Nah jadi disini yang patut menjadi renungan kita Pada saat pandemi ini Sebaiknya apa yang dilakukan oleh setiap manusia Kita sebagai manusia ini pada saat situasi pandemi ini Baiknya ngapain sih? Banyak orang mengalami kesulitan Biasanya akan berserah, pasrah Nah ada orang yang ekonominya semakin sulit Ada yang usahanya semakin sempit Ada yang pegawai sampai di PHK Nah kenapa kok kita harus bersedih? Kita bersedihnya bukan karena mungkin bukan karena wabah Tapi karena ego diri kita Nah kalau saya di PHK kan saya gak punya gaji Kalau bisnis saya sepi kan saya gak bisa foya-foya Kan saya gak bisa liburan Kan saya gak bisa membeli harta yang lebih banyak Nah itu kan kita memunik ego kita Nah kenapa kita gak melihat dalam sisi Oh iya Alhamdulillah gara-gara pandemi Saya gak perlu liburan jauh-jauh Saya semakin lebih banyak kumpul dengan keluarga Sekarang saatnya saya bisa melihat anak saya berjamaah Saya bisa sholat di rumah bareng dengan istri dan anak saya Kalau itu yang dilihat Maka akhirnya rasa syukur Kita gak usah mikir Gusti Allah pasti akan menjamin setiap makhluknya Selama mau berusaha Betul Jadi kita gak usah aneh-aneh Makanya sekarang justru ketika kita menghadapi masa pandemi Seharusnya setiap manusia lebih mendekat kepada Allah Kenapa? Kita sekarang mau kembali-kembaliknya kemana lagi Kalau gak ke Allah Makanya gak ada alasan bagi diri kita Gara-gara pandemi daftar haji ditunda Itu keliru Pendapat yang keliru Justru situasi bahagia ataupun tidak Saatnya kita daftar ya daftar saja Rezekinya dari mana? Allah yang akan mengaturnya Maka kenapa tabung haji humrah hadir Tidak mengenal waktu Setiap saat selalu mengingatkan Kepada saudara-saudara saya Ilabil khusus kaum muslimin Tentang kewajiban untuk berhaji Nah ketika saya mengingatkan untuk berhaji Maka pandangan seseorang akan berpikir biaya haji mahal Tentu Nah disinilah tabung haji humrah memberikan solusi Cara mudah berhaji bersama tabung haji humrah Cara mudah mendapatkan porsi haji Dengan biaya yang terbatas Namun tetap bisa memiliki porsi haji Dan juga bisa Mempunyai rasa kebahagiaan yang luar biasa Karena diri kita sudah terdaftar sebagai tawang jawa haji Ini baru pengantar kebersamaan kita pemirsa Dan saya yakin ketika anda dengar apa yang disampaikan oleh Pak Julianto tadi Banyak momen kita kontemplasi evaluasi diri Bahwa dalam situasi suka maupun duka Sudah sewaktunya kita tetap untuk bersyukur Dan mengingat bahwa berhaji bagi imat muslim adalah perintah Yang datangnya dari Allah Bagi anda yang tertarik Saya sarankan untuk sekarang juga Ketik daftar haji pagar nama pagar kota Kirim ke 0822-3434-3493